Di 19 masih dipegang oleh sang legenda Leonardo da Vinci. Lukisan berangka tahun 1500 ini dibuat menggunakan media lukis oil on canvas. Pada 15 November 2017, miliarder asal Rusia menjual lukisan ini kepada Badr bin Abdullah bin Saud melalui pelelang kristis di New York. Sang pangeran Arab Saudi ini rela mengeluarkan mahar fantastis untuk lukisan Salvador Mundi ini, yaitu dengan angka mencapai 450,3 juta dolar atau jika diselaraskan dengan tingkat inflasi saat ini, maka jumlahnya mencapai 460,3 juta dolar. Atau jika dikurskan ke dalam rupiah, maka menjadi 6.511.173.650.000 rupiah. Salam Rahayu teman magur sekalian. Dalam video terdahulu berjudul 10 lukisan termahal di dunia, ternyata banyak viewer yang heran. Bagaimana bisa lukisan memiliki harga yang fantastis seperti itu? Memang, keindahan dan kepuasan menikmati sebuah karya semestinya tidak selalu diukur dari jumlah digit angka penjualannya. Tapi, dalam video kali ini, saya akan sedikit mengupas tentang rahasia sebuah lukisan bisa menjadi mahal. Apa saja faktornya? Tonton video ini sampai selesai. Keaselian Unsur pertama yang membedakan antara lukisan murah dan mahal tentu saja adalah keaseliannya. Lukisan karya Claudia Monet yang asli akan selalu lebih berharga daripada salinannya. Tidak peduli meski seandainya karya asli tersebut warnanya sudah memudar termakan usia. Tapi, yang asli tetaplah lebih berharga. Asal Asal-muasal suatu karya seni atau sejarah pemiliknya adalah faktor penentu lain dalam menentukan nilainya. Misalnya, jika sebuah lukisan pernah dimiliki oleh seorang kolektor ternama atau berasal dari galeri ternama, otomatis, lukisan itu akan lebih bernilai dan memiliki prestisius yang lebih tinggi. Kondisi Kondisi Memang, faktor yang satu ini sedikit tidak perlu dipikirkan. Tetapi, kondisi lukisan juga merupakan hal penting. Jika suatu karya seni mengalami kerusakan akibat sinar matahari atau robek, itu akan berdampak buruk pada harganya. Hubungan historis Sepanjang sejarah perkembangan seni, akan ada karya-karya penting dari pemain utama dalam zaman tersebut. Saya contohkan, dari dalam negeri, kita memiliki pelukis legendaris Raden Saleh yang merupakan pelopor seni lukis moderni Indonesia. Maka dari itulah, karyanya otomatis memiliki digit lebih banyak atau bahkan tidak ternilai jika diuangkan. Popularitas Pelukis Terlepas dari karya itu sendiri, Lukisan hasil karya pelukis ternama tentunya memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sebagai perumpamaan, tanpa bermaksud merendahkan, lukisan karya pelukis Avandi bisa berharga jauh lebih mahal daripada lukisan seorang pelukis yang tidak terkenal. Seandainya pun, seandainya pun, sekali lagi, secara teknis lukisannya terlihat lebih bagus. Ciri Khas Jika suatu karya dapat menunjukkan ciri-ciri yang dapat dikenali dari seorang seniman, maka hal itu akan lebih berharga. Misalnya, lukisan kubisme oleh Picasso biasanya akan bernilai lebih mahal daripada lukisan pemandangannya. Ya, Picasso sebenarnya tidak hanya melukis kubisme, tapi, orang pada umumnya lebih sering mengasosiasikan Picasso dengan kubisme. Latar Belakang Seniman Jika seorang seniman atau pelukis memiliki kisah hidup yang menarik, sebagai contoh, pelukis Van Gogh memiliki kisah hidup yang tidak biasa, seperti hidup dalam sakit kejiwaan, kemiskinan, pernah memotong telinganya sendiri, hidup sebalah tangkar, dan akhirnya ia mati bunuh diri di usia muda. Maka, hal tersebut bisa memberikan nilai lebih pada karya dari pelukis tersebut. Media Secara umum, karya di atas kanvas akan selalu terjual lebih mahal daripada yang menggunakan kertas. Demikian pula, lukisan akan terjual lebih mahal daripada sketsa. Sama seperti karya batik tulis pada kain sutra akan berharga lebih mahal daripada batik cap pada kain mori biasa. Masih tentang media Dalam lukisan, biasanya karya yang menggunakan media cet minyak juga akan berharga lebih mahal daripada akrilik. Warna Secara teknis, warna juga berperan dalam menentukan nilai sebuah lukisan. Secara historis, lukisan yang mengandung warna merah, misalnya, selalu lebih mahal. Subyek Lukisan Memang, unsur yang satu ini tidaklah mutlak karena masih ada unsur-unsur lainnya. Tetapi, sebuah karya seni dengan subyek tertentu cenderung dijual lebih mahal daripada yang lain. Misalnya, lukisan wanita cantik cenderung lebih bernilai daripada lukisan pria. Meski tentu saja ada pengecualian untuk ini. Contoh lain, pemandangan cerah cenderung lebih bernilai daripada yang suram. Seperti misal, kapal di laut yang tenang dibandingkan dengan kapal dalam badai. Namun, perlu diperhatikan bahwa ketika kita berbicara tentang karya dari pelukis yang sangat terkenal, aturan ini bisa tidak berlaku. Memiliki kekuatan Kekuatan ini merupakan faktor penentu terbesar dalam penentuan nilai sebuah karya. Apakah karya tersebut mengejutkan? Apakah karya itu membangkitkan rasa kagum? Apakah karya tersebut membuatmu tertarik dan kamu tidak tahu mengapa? Dan, apakah karya tersebut memiliki sesuatu yang mengganggu batin atau otak kamu? Renungkan dan rasakanlah. Dan faktor yang paling terakhir adalah tentang jual dan beli. Yang terakhir ini adalah hal yang sangat logis. Sangat sederhana untuk dijawab. Kenapa lukisan itu harganya sangat mahal? Sederhana sih. Seumpama ada orang punya lukisan dan ingin ia jual 10 triliun. Lalu, ternyata ada seorang pembeli yang mau membeli lukisan itu. Lalu mau apa? Tapi, saya yang tidak mampu membuat, menjual, atau bahkan membeli karya tersebut tentunya sama sekali tidak perlu iri. Membandingkan atau bahkan menjelekan si pelukis, penjual, atau juga pembelinya, dong. Jadi, sebelum kita bicara, apaan? Gemar gitu doang harganya triliunan. Atau, lukisan jelek gitu masa harganya miliaran. Bagusan dianud tuh. Murah tapi bagus-bagus. Ingat, sebuah karya memiliki unsur-unsur yang lebih kompleks daripada yang kita kira. Jadi, pesan saya, mari kita belajar menghargai profesi baik orang lain. Mulai dari raja, sampai tukang parkir. Dari abang bakso, hingga zio. Akhir kata, selamat berkarya. Salam rahayu. Maturnuun. Leonardo Salvatore Mundi Selling here at Christie's. 400 million dollars is the bid and the piece is sold. Thank you.